Loncar ke TKP, siap, 86. Selamat malam, dekat-dekat. Terima kasih untuk kegiatan tim Prabu pada hari ini. Sebalikus kita mewaspadai kegiatan malam hari ini yang berkaitan dengan ketiga kerawanan lainnya. Untuk patroli tim Prabu pada malam hari ini yang menjadi atensi pimpinan termasuk kegiatan, cipta kondisi, dan bahkan kerawanan-kerawanan malam yang terjadi di Kota Batu. Untuk perjalanan malam ini, kami menyambangi ke daerah jalan kawasan Muhammad Johan. Dari mana? Ternyata pada saat kami tanyakan kepada yang. Yang bersangkutan, yang bersangkutan tidak membawa sama sekali surat-surat. Enggak, pindahan. Pindahan. Surat-suratnya ada enggak ini? Ada enggak. Misalnya ada. Di mana, di rumah. Rumahnya mana? Di saya. Kalau buah kendaraan enggak bawa surat-surat apa enggak takut di perjalanan? Ini motornya punya siapa? Punya mama. Punya mama. Punya mama. Pengendara tersebut sangat kebingungan sekali, dan kami pun sempat melihat ada beberapa barang yang mereka simpan di depan. Buka dulu lah, coba sepi buka lah. Buahnya kerja di mana buahnya? Dinas di folda. Bagian apa? Bagian pengadaan. Mau dekat, mau jauh pakai helm. Nah, terus? Ya, enggak dengarin. Kenapa kamu enggak mau mendengarkan nasihat dari orang tua, dari saudaranya juga? Kenapa? Ya, nyesal juga. Ya, alasannya kenapa? Kalau mau bawa kendaraan, harus bawa surat-surat, kemudian pakai helm. Bener kan? Nah, kamu kan kenapa enggak mau mendengarkan? Kenapa? Enggak suka pakai helm. Dan yang kami sesalkan, mereka berboncingan dengan tidak menggunakan kelengkapan pada saat yang bersungketan membawa kendaraan. Emang pindahannya dari mana? Ini bawa barang apa cuma segini aja kok. Ini baru sedikit. Pindahnya emang kemana coba? Bukan dulu ya. Bawa yang aneh-aneh enggak? Kamu kerja enggak? Belum, Pak. Belum? Tahu berdegung enggak? Apa? Keras kepala, susah diatur ya. Bukan saya yang ngomong ya. Kenapa susah diatur? Kamu punya saudara enggak? Punya saudara, kamu anak paling keberapa? Paling ke satu. Paling pertama, saudaranya berapa? Tiga. Tiga? Ada nomor hapenya enggak? Bisa dihubungi dengan orang tuanya? Tetapi yang bersangkutan mengaku kepada kami bahwa yang bersangkutan keras kepala dan tidak mau mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pamannya tersebut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada malam hari ini. Habis, Pak? Baterainya? Oke. Kamu mah alasan aja. Ada nomor hapenmu? Ada? Ayo nomor hapenmu. Hubungi dulu, hubungi dulu. Ayo baru. Biar nyambung lu sama orang tuanya. 08? 21. 21. 21. Nomor bapaknya ada enggak? Enggak nyambung. Kami sudah menghubungi keluarganya, ternyata enggak bisa dihubungi. Ya berarti gini aja ya. Ini kendaraan kami amankan dulu di Forest Abus. Sekarang hubungi keluarganya, orang tuanya, kakaknya. Bisa enggak? Sampai nanti bisa temukan di sana. Baiknya membawa kendaraan itu baik dekat maupun jauh, tetap tidak ada pengecualian membawa surat-surat maupun kelengkapan untuk diri sendiri, termasuk helm. Karena yang namanya kecelakaan, itu tidak tahu kapan dan bagaimana akan terjadi. Mohon maaf, mengganggu. Kami lagi patroli. Lagi apa ini? Kalian nongkrong aja, Pak. Oh nongkrong. Pulang kerja. Kami selanjutnya melanjutkan patroli ke kawasan daerah Komplek Mekarwangi. Di sana kami menemukan dua orang yang sedang duduk-duduk di depan ruko yang sudah tertutup. Coba coba, ini minum apa ini? Ini apa itu? Nah, itu apa. Beer? Apa, apa? Apa, apa? Ya, apa? Hah? Arak. Arak. Ya, cuma masalahnya ikan baru yang minum-minum, aduh, bahaya ya. Dari mana, dari mana? Ini yang mau-mauan terus siapa? Cuman, Pak. Bau ini. Habis berapa batal tadi? Ini, satu aja, Pak. Ini, Pak. Cuman, Pak. Ini, cuman, dioplos, ya? Ini apa ini? Kenapa? Malu. Hah? Bisa minum, gak malu. Semua ini, nih. Semua orang tua, gak? Punya? Dan benar saja, ternyata yang bersangkutan beralasan mengisi waktu dengan minuman beralkohol. Kamu kerja di mana, Mas? Di wajar jaran. Wajar jaran? Pulang kerja ke sini, tiap hari? Gak apa, baru sebalik. Lihat kayak gini, kamu malu. Kenapa? Berarti kan tahu kesalahannya, ya? Cuma kalau orang tua, aku tahu sedih, gitu. Seharusnya yang bersangkutan merasa malu dengan hal yang negatif seperti itu, agar tidak mengulangi hal tersebut itu lagi. Ngerakkan orang tua. Di Bandung ada orang mabok, coba. Nah, nanti samatnya ke mana? Ya. Beresan, ya, tak. Ulah, ya, kondino tempat batur. Kami menyampaikan hebohan agar yang bersangkutan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat. Bahkan untuk yang bersangkutan dapat beraktifitas besok hari. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.